Kemungkinan ada 1.200an lagi yang serupa artinya bisa dibayangkan. Ada dua yang sudah menjadi tersangka ya, bahwa ini benar-benar telah merugikan masyarakat yang menjadi korban potensi kerugiannya sebesar kurang lebih 17 miliar rupiah. Tetapi yang juga harus dihitung adalah potensi kerugian negara akibat praktik mafia tanah. Jadi mereka ini singkat kata memalsukan dokumen. Jadi capnya, tanda tangannya memalsukan PU ya, kepala dinas ya, kepala dinas PU. Kemudian mereka sudah punya side plan dan lain sebagainya yang jelas telah merugikan korban. Dan kita juga menduga berdasarkan laporan dari kantor pertanahan kami di Banyuwangi, kemungkinan ada 1.200an lagi yang serupa. Artinya bisa dibayangkan kalau kerugian negara, karena tadi tidak tentunya tidak akan bisa mendapatkan bea dan pajak yang masuk ke negara, sekitar 500 juta kerugian negara untuk satu kasus ini, bayangkan kalau ada 1.200 kasus lainnya. Jadi besar dan ini harus kita cegah dan harus kita tindak dengan tegas. Kami ingin kembali kepada hukum dan aturan yang berlaku. Ini juga berlaku bukan hanya di Banyuwangi, bukan hanya di Jawa Timur, tapi seluruh Indonesia. Kita ingin meyakinkan bahwa target tahun 2024 ini sebesar 82 target operasi, bahkan bisa lebih, yang bisa menyelamatkan potensi kerugian negara itu sebesar 1,7 triliun rupiah di tahun 2024, bahkan bisa lebih juga, dan mudah-mudahan ini bisa kembali menegaskan negara dan pemerintah bersama ATR, BPN, polisian, kejaksaan. Kami hadir untuk melindungi rakyat, menghadirkan keadilan, dan tentunya mencegah kerugian negara. Kompas TV, independen, terpercaya.